Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini kita akan membahas sebuah kejadian penting yang ada di Universe Ultraman Yaitu Omega Armageddon atau nama lainnya Super Universal Final War Event Omega Armageddon terjadi setelah Ultra Fight Orb dan sebelum series Ultraman Jeet Bisa dibilang prolog Ultraman Jeet lah Dan biar kalian gak penasaran, langsung aja kita bahas apa itu Omega Armageddon Omega Armageddon adalah sebuah perang universal yang terjadi di Universe Ultraman Jeet Perang ini melibatkan Ultraman Belial dan pasukannya Melawan pasukan Intergalactic Defense Force dari Nebula M78 Land of Light Seperti Ultra Brothers dan Ultraman Zero, bahkan Ultraman King juga ikutan Selain itu ada beberapa ras alien dan juga kaiju yang ikut perang ini Omega Armageddon dianggap sebagai perang yang menentukan nasib alam semesta Perang dimulai setelah Ultraman Belial membunuh Rebatos dan mengambil Giga Battlenizer kembali Dia bersama Kei Fukide dan pasukannya memicu perang ini Bentro antara pasukan Belial dan Intergalactic Defense Force tidak terelakkan Di saat yang bersamaan di tanah cahaya, Ultraman Hikari sedang membuat Racer dan kapsul Ultra Untuk menambah kekuatan Ultraman Berharap dengan adanya kapsul ini, mereka bisa memenangkan pertempuran Omega Armageddon dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta Menyebabkan banyak planet hancur, salah satunya planet Alliance Shadow Setelah beberapa waktu, Omega Armageddon mencapai puncaknya Ultraman Belial ternyata menyiapkan bom Yang daya rusaknya mampu menghancurkan alam semesta Bom ini disebut sebagai Super Dimensional Eradication Bomb Ultraman Belial berencana mengaktifkan bom ini Pusat triggernya ternyata ada di bumi Dan terjadilah pertempuran untuk mencegah Belial meledakkan bom tersebut Sialnya Ultraman Zero yang sudah menggunakan Ultiman Aegis Tetap kalah Dan Ultraman Belial berhasil mengaktifkan bom tersebut Ledakan besar pun terjadi Menghancurkan bumi dan menyebabkan terciptanya Black Hole Yang memakan semua benda di alam semesta Dan peristiwa kehancuran alam semesta ini disebut sebagai Krisis Impact Ultraman King tidak tinggal diam mengetahui alam semesta hancur Dia lalu mereverse ledakan untuk menyelamatkan alam semesta Berhasil, tapi dia kehilangan tubuhnya Dan beberapa tahun setelahnya, seris Ultraman Jeet pun dimulai Mungkin ada yang bertanya Di saat Perang Armageddon terjadi Apakah Ultraman Jeet sudah ada? Jawabannya belum Di wiki dijelaskan Ultraman Jeet diciptakan di waktu yang tidak diketahui Setelah Krisis Impact Tujuannya diciptakan adalah untuk mengambil kekuatan Ultraman King yang tersebar Yaitu Little Star Karena penciptaan Ultraman Jeet juga lah Kei Fukide akhirnya mencuri riser dan kapsul ultra Dari Laboratorium Ultraman Hikari Dan pertanyaan siapa saja pasukan Belial saat Perang? Di seris Ultraman Jeet tidak diperlihatkan Tapi nama pasukannya adalah Terror of Belial Pasukan ini terdiri dari Kei Fukidei Anggota dari Darkness 5 Yaitu Sly yang merupakan Mephila Seijin Jatar yang merupakan Hipporito Seijin Vilaoyunous Groken yang merupakan Groza Seijin Dan Decklock yang merupakan Dead Dream Seijin Karena Ultraman Belial juga menggunakan Giga Battlenizer Sudah pasti dia juga menggunakan banyak monster dalam perang kali ini Tapi monsternya siapa saja sama sekali gak diperlihatkan Yang diperlihatkan cuma Kei Fukidei Dan anggota Darkness 5 Nah jadi itu dia pembahasan tentang Omega Armageddon Perang super besar yang dampaknya menyebabkan kehancuran alam semesta Kalau seandainya Ultraman King gak ikut campur Gak ada yang tersisa di buminya Ultraman Jeet Dari sini kita tahu gimana mengerikannya Ultraman Belial Oke segini aja video kali ini Singkat aja Karena memang Omega Armageddon itu cuma sekilas doang diperlihatkan Cuma sekedar jadi prolog Ultraman Jeet Kalau misalnya ada informasi yang salah di video ini Koreksi aja Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow Instagram Makmin PragaRiski65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video